Halo guys, jadi di video kali ini Omre mau bahas tentang Vivarium yang satu ini guys Nah ini dia guys, isinya seperti yang kalian udah tau Beberapa hari yang lalu Omre habis beli Golden Dwarf Trifrog guys Atau Vilautus Vitiger, bahasa ilmiahnya ya Nah itu dia tuh, tuh kodoknya Lagi di belakang daun, coba kita ke samping ya guys ya Kita coba sorot lebih dekat lagi Kodok satu ini, ini kodok atau kata maksudnya ya guys ya Ini tuh kata sih ya, bukan kodok ya guys ya Waduh mereka sembunyi semua ya guys ya Mana satunya lagi ya, karena Omre punya dua Kok hilang satunya, wait wait wait, kita cari dulu sama-sama ya guys Oh ini nih, nah ini guys, kelihatan ya Ini dia guys, kodoknya Dan dia itu kodok yang berasal dari Indonesia guys Terutama dari daerah Jawa Barat Keren banget ya, ini tuh kodok endemik dari negara kita guys Negara Indonesia, keren ya Dan untuk penyebarannya, dia itu ada di daerah Jawa Barat Dan juga Jawa Tengah guys Terutama di daerah pegunungan-pegunungan Tapi sayangnya, sekarang ini dia di alamnya tuh Sudah lumayan sedikit guys jumlahnya Karena pergeseran habitatnya guys ya Nah tapi untungnya, sekarang udah banyak banget penghobis Dan juga peternaknya guys Terutama itu loh guys, Omre yang paling ngerti tuh Dari dunia anura dan Omre dapet info dari website-nya dunia anura ini Mereka tuh bisa captive breed sendiri guys Keren banget guys Shout out to dunia anura yang berkontribusi untuk Melestarikan hewan-hewan endemik Indonesia ya guys Nih keren banget kodok satu ini By the way, kodok satu ini tuh Mirip sama, itu loh guys Dart Frog yang harganya mahal Golden Terry Bliss Tapi ini versi murah ya guys ya Tapi walaupun murah, dia itu tetap salah satu kata paling cantik Menurut Omre guys Omre waktu unboxing, mystery box aja Kaget dapet ini guys Wih, bagus banget Orangnya kuning gini Jarang ini, keren banget Soalnya guys, Omre sueneng langsung ya guys ya Oke guys, jadi kodok satu Eh kodok mana Ini kata yo, kata yo Masuk yo guys yo Jadi kata mungil satu ini Dia itu kata dengan tingkat sosial yang tinggi Sungguhan guys Tenang guys Dia itu secara alami ya Dia itu hidup secara komunal Atau bersama-sama dengan kata-kata lainnya guys Tapi yang satu jenis ya Golden Tree Frog ini ya guys ya Nah jadi disarankan sama yang dunia anura itu Yang Omre baca website-nya Keren banget by the way website-nya Nah, itu katanya minimal Kalau beli Nggak boleh satu ekor aja Minimal ya Lebih dari satu ekor ya guys ya Supaya mereka itu tidak stres ya Soalnya dia itu kata dengan tingkat sosial yang tinggi Tuh gerak dia Gerak dia Lucu banget Lucu banget yes Kucati Yes dan ukurannya dia tuh cuman 2-3 cm aja kecil banget ya bener-bener dwarf ya atau mungil tapi walaupun begitu kata emas satu ini tuh susah guys ternyata ya perawatannya itu lumayan sulit karena kata ini tuh aduh fragile banget guys dia tuh rawan banget ya guys ya by the way itu di perutnya tuh kalian liat gak? ini omre zoom coba ya guys ya ini kalian liat nih di perutnya ada apa tuh bulet-bulet atau itu emang pencernaannya kayak gitu atau itu telor guys atau itu coba komen ya guys ya omre bingung itu organ pencernaannya atau itu telornya iya amun kalau bertelor lah ya sangar guys omre bisa nge-breeding lah keren banget ya oh iya by the way kata satu ini tuh dia sifatnya arboreal guys kayak iguana dia tuh arboreal sukaannya di bagian atas dari vivarium ataupun terarium kalian guys oke jadi untuk aktivitasnya mereka itu diurnal ternyata guys omre kira awalnya dia itu nocturnal aktif di malam hari ternyata bukan ya ternyata mereka ini aktif di siang hari atau diurnal guys dan juga untuk male atau jantannya itu ternyata bersifat teritorial guys lumayan galak ya guys ya tapi mereka ini gak segala itu kok guys soalnya kayak yang tadi udah omre bilang kata yang satu ini tuh dia seneng banget guys hidup secara berkelompok ya guys ya jadi mereka tuh hidup secara komunal berkelompok jadi kalau misalnya kalian beli jangan cuman satu ya guys ya minimal itu dua atau tiga ekor itu sangat-sangat bagus guys nah kayak yang tadi juga omre udah bilang untuk temperaturnya mereka tuh hidup di 22 sampai 26 derajat celsius guys jadi di suhu yang apa ya sejuk ya guys ya bukan yang terlalu dingin juga jadi suhunya tuh sejuk ya suhu-suhu pegunungan gitu lah guys ya suhu-suhu kayak di puncak gitu ya guys ya jadi kalau kalau kalian bikin apa itu namanya kandang ya jangan pakai lampu yang menimbulkan panas karena kasihan guys nanti mereka kepanasan kalau bisa kalau pakai lampunya itu lampu LED aja jangan pakai lampu bohlam karena itu panas ya guys ya pakai lampu LED yang tidak menimbulkan panas panas ya anget-anget dikit gak apa-apa tapi jangan sampai panas panas ya guys ya soalnya lampu bohlam tuh kadang panas banget LED aja kadang ada yang panas kok apalagi bohlam ya guys ya untuk humidity atau kelembapan kandang kita perlu diangkat 80-99% jadi dia itu kata yang pengen suhu eh suhu kelembapan yang sangat-sangat tinggi humid ya guys ya jadi dia itu jangan lupa kalian nyemprot ya nyemprot dengan rutin setiap hari guys minimal 2-3 kali lah pagi siang dan sore supaya terjaga kelembapannya dan tidak kekeringan takutnya kalau kekeringan nanti dehidrasi guys suakno banget kalau dehidrasi itu kata biasanya meninggal guys sungguhan guys kasian banget ya guys ya nah untuk enclosure atau kandangnya kalian bisa pakai yang disarankan disini itu ada 2 tipe guys ada vivarium dan juga terarium tapi disini disarankan pakai yang bioaktif guys supaya tidak bingung-bingung ngebersihinya soalnya kalau kita sering-sering ngebersihin kalau nggak bioaktif kan kita harus sering ngebersihin kan kalau bioaktif udah ada pengurainya jadi kita nggak perlu repot-repot ngebersihin nah kalau sering dibersihkan nanti takutnya hewannya tuh stress oke guys kalau sering diganggu-ganggu tuh stress karena hewan ini tuh pada dasarnya hewan yang sangat mudah stress dan juga rapuh ya guys siap fragile guys dan juga selain itu hewan ini tuh cocoknya tuh cuma buat display bukan buat dipegang-pegang bukan buat di handle jadi Omre ini nggak handle sama sekali Omre cuma liatin aja di terrarium eh terrarium ini vivarium ya di vivariumnya Omre ini guys oke dan juga Omre udah bikin kandangnya senyaman mungkin buat mereka Omre set suhunya di suhu 23 ini guys supaya anget eh anget supaya dingin guys oke guys jadi mungkin segitu dulu video tuh hari ini semoga membantu dan juga memenambah ilmu dan wawasan kalian jangan lupa like komen dan subscribe ya dan juga follow tiktoknya Omre guys oke thank you bye 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 bye